Panglima Kodam, Pandam, 17 Cenderawasi, Majen TNI George L. Nadu Supit menegaskan penindakan yang dilakukan terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, di wilayah Tembagapura. Kabupaten Mimika, Papua pihaknya mengesampingkan HAM. Sebab perlakuan kelompok ini telah memakan banyak korban baik masyarakat sipil maupun aparat. Sekarang kita kesampingkan HAM, tolong sampaikan kesana, KKB. Sudah banyak korban baik kepolisian maupun masyarakat sipil ditembak sama mereka. Pegas Pangdam di Timika, Senin, tanggal 6 bulan 11 tahun 2027. Aksi brutal yang sudah dilakukan KKB salah satunya menembak ambulans. Dan itu sudah memakan korban seorang pasien rumah sakit yang baru saja melahirkan. Tindakan itu menurut Pangdam, sudah sangat melanggar aturan baik di negara Indonesia maupun aturan dunia internasional. Aturan di mana tuh bisa tembak seperti itu. Di negara dunia manapun juga tidak diatur seperti itu. Namanya kendaraan ambulans aman dari segala gangguan, apapun bentuknya itu, kata Pangdam. Pangdam juga mengatakan, kepolisian dalam melakukan tindakan penegakan hukum terhadap KKB di Tembaga Pura akan mendapat dukungan penuh dari TNI. Sehingga berapapun jumlah personel yang diinginkan pihak kepolisian untuk menindak KKB, TNI siap memberikannya. Ham-hamnya Indonesia, itu saja. Kita akan menghargai orang lain. Tetapi kalau orang lain tidak benar, tugas kita untuk menindak. Intinya kita harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, siapapun dia. Dukungan TNI full, kita akan mendukung sepenuhnya. Itu saja intinya, katanya. Pagi tadi bertempat di Mako Polres Mimika, Mila 32, Distrik Kuala Kencana. Dilakukan apel kesiapan satgas penanggulangan KKB Papua yang dipimpin langsung Kapolda Irjen. Polboy Rafli Amar bersama Pangdam. Satgas yang terdiri dari gabungan TNI-Polri ini akan menambah kekuatan personel yang ada di Tembaga Pura sekaligus melakukan penindakan terhadap KKB. Terima kasih telah menonton!